Pas ketigugat cerai oleh sang istri Fatimah Tania Nadira pada 24 Februari 2017 yang lalu, sosok Tommy Kurniawan kini terlihat lebih religius. Dirinya pun rajin mengikuti pengajian. Ditemui di Bandara Soekarno-Hatta saat baru pulang dari Makassar menghadiri pengajian yang dipimpin oleh Ustadz Kus Anom. Benarkah ini salah satu cara yang dilakukan Tommy untuk mengusir kegalauannya pas ketigugat cerai Tania? Kita berdua bulan dari Makassar, kita ada pengajian di pengajian Al-Munawaruf, pimpinannya Kus Anom. Kita disana sholawat dan ada tausia dari Kus Anom pada jamaah di masyarakat. Jadi saya diajak sama Kus Anom, diajak pengajian. Pengajian Tommy itu dia lagi kegalau kan. Tapi Alhamdulillah pengajian semangat dia apabila Ustadz Kus Anom nggak sadar kayaknya udah kebawa benar tuh. Kusuh banget. Dan insya Allah kedepannya dia makin istikahat banget. Pertama kali, jadi sebelumnya kita sempat mengagindakan beberapa pengajian ya, Gus. Betul-betul sahabatnya Kus Anom, sahabat saya juga. Dan Kus Anom bilang ke saya gitu, Tom, udah lah daripada lagi kayak gini kamu nanti malah macem-macem katanya ke arah-arah yang nggak benar-benar ikut saya aja ngaji katanya. Biar hati kamu lebih tenang, katakan Kus Anom. Ya Alhamdulillah kemarin saya karena Kus Anom mimpinnya pusu banget, saya jadi kebawa pusu gitu. Terus benar-benar tenang, hati enak gitu. Kalau semua kembali kepada Allah ya, Kus Anom bilang ke saya bahwa udah lah Tom, semua dikembalikan saja sama Allah. Selain rajin melakukan pengajian, pria 32 tahun ini juga kini rajin memposting kata-kata penyemangat dan yang berbau religius. Ia mengaku hal itu dilakukan, selain untuk menyemangati dirinya, juga untuk memberikan inspirasi kepada para penggemarnya. Ya, saya ingin gini sebagai seorang public figure bisa memberikan sebuah contoh yang baik untuk fans-fans saya. Ya, karena ternyata saya juga baru tahu ketika apa yang saya share itu masuk di hati mereka, intinya gini. Hidup itu grafiknya harus meningkat. Meningkat bukan cuma secara material ya, tapi juga secara spiritual kita. Tadi pungkiri lagi, saat orang tua memiliki masalah dan bercerai, anaklah yang menjadi korban. Hal ini disadari betul oleh Tommy dan Tania. Meskipun mereka sedang memiliki masalah, namun mereka berharap kedua buah hatinya tetap terlihat bahagia. Bahkan Tania sempat mengugah ke akun Instagramnya sebuah foto kebersamaannya dengan Tommy dan anak-anak mereka. Menjadi orang tua berarti mencintai anak-anak melebihi dirimu sendiri. Tulis pemilik akun Instagram, etania nadira. Lalu apa tanggapan Tommy mengenai hal tersebut? Anak-anak alhamdulillah sehat tentunya anak ya, karena anak itu akan menjadi korban pastinya. Sebaik-baiknya hal ini terjadi, itu tetap akan berpengaruh sama anak. Ya itu yang membuat saya masih fragile banget. Itu harus, harus. Karena anak-anak itu tidak salah. Anak-anak itu tidak mengerti. Jangan buat mereka jadi, apa ya, istilahnya merasakan apa yang dirasakan oleh orang tuanya. Jangan. Berikanlah mereka kebahagiaan, berikanlah mereka senyuman, walaupun hatinya sedang tidak tersenyum. Itu adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan dan Tania lakukan. Di tengah kemelut rumah tangganya, Tommy memang sering terlihat rapuh. Namun ia mengaku sudah pasrah dan menikmati proses hidup yang dialaminya saat ini. Lantas, seperti apa pria 32 tahun ini menghadapi sidang cerainya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 nanti? Benarkah kini ia dan Tania akan mencoba kembali rujuk dan membangun kembali rumah tangganya? Itu sangat betul sekali, karena memang semua kita kembalikan lagi kepada Allah. Datangnya masalah dari Allah, kita kembalikan lagi semuanya kepada Allah. Dan Alhamdulillah Allah pun juga menuntun kejalanan. Karena saya sudah tidak punya orang tua, ada kakak-kakak saya, saya mau menangis sama siapa. Ya, saya cuma bisa nangis di sejadah setiap malam. Saya bercerita, saya ngomong aja sambil ini. Ya, Alhamdulillah setelah itu plong, setelah itu Allah berikan lagi, dituntun lagi kesini-kesini. Alhamdulillah saya nikmati segala proses yang terjadi saat ini. Itu Allah mahu alam ya, kita tidak tahu akan seperti apa, tapi yang saat ini ada yang kita jalani, kita nikmati. Dan yang penting, kita harus arahkan dan narikan ke arah yang positif. Terima kasih telah menonton!